Tindak lanjut dari laporan NM, jadi NM kemarin sudah mendatangi tempat atau apartemen yang didiami oleh LM. Kemudian tadi baru saja jam 12.00 untuk NM sudah dapat menemui anaknya ya, kemudian didampingi oleh kanit PPR tentunya dari Pores Metro Jakarta Selatan. Artinya ada penjemputan ya? Itu tidak ada penjemputan karena memang ini anak dari NM. Kan berarti masih di bawah asuhan oleh NM. Nah menurut saya, menurut kita semua kewajiban dari orang tua. Itu menurut saya. Artinya lakainan sangat tepat ya? Kalau prosedur dari kepolisian pasti kita memanggil. Tapi untuk NM karena dia merasa orang tua memang itu adalah asuhannya, anaknya. Jadi dia menemui untuk LM untuk membawa atau untuk memeriksakan diri dari LM ke rumah sakit. Tentunya untuk dipisung. Hari ini juga berarti? Iya betul, ini hari ini juga. Akan dibawa ke Polres juga masih? Setelah di apartemen berarti selanjutnya dibawa ke rumah sakit? Ini lagi dalam perjalanan ke rumah sakit. Baru setelah itu ke Polres? Setelah itu baru kita minta keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari pihak LM-nya atau NM-nya sih? Dari NM. NM kemudian juga LM. Artinya dua-duanya akan kemarin? Dua-duanya akan kemarin? Iya pasti ke sini. Untuk Fadal apa mungkin membuat pemanggilan? Untuk yang dilaporkan kita sudah jadwalkan pastinya. Tapi kita meminta dulu keterangan dari saksi-saksi yang ada. Dari yang melihat kemudian juga dari yang korban. Berarti dari hasil rumah sakit nanti itu akan dijadikan barang bukti juga atau seperti apa? Oh pasti, jadi untuk barang bukti selain dari foto kemudian juga WA yang ada lanjut ini juga pisuk adalah alat bukti yang jelas. Mungkin kalau semua yang dituduhkan kepada dua orang itu terbukti benar. Dukuman apa pidana yang didapatkan padahal mungkin seperti apa? Iya nanti kita lihat, nanti kita lihat. Pasti di dalamnya ya. Yang jelas pasal yang diterapkan undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang perlindungan anak-anak, lanjut undang-undang KUHP. Itu yang sudah diterapkan. Berarti dengan pasal berlapis? Berlapis, ya. Unti, ini kan tadi kan ada penyebutan, itu langkah tepat untuk seorang ibu? Ini adalah NM sebagai orang tua yang harus memang pengawasan ada di NM. Itu yang dilakukan oleh NM. Dan koordinasi sama Polres Selatan? Iya, jadi itu koordinasi dengan Selatan karena pendampingan. Memang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Semalam pun seperti itu? Itu pun juga semalam untuk NM. NM dengan kuasa hukum. Nanti boleh tahu malam yang berapa dan di mana lo pas? Di mana itu jelas? Untuk tadi, ya, LM di apartemen. Apartemen yang didiami. Di daerah mana? Daerahnya saja. Daerahnya? Kawasan. Jakarta Selatan. Terang. Ibu, tadi kan kita lihat di video bahwa LMD-nya bawa kata-kata itu. Karena pada saat dipercaya nanti, dia akan didampingi sama sekolah atau seperti apa? Iya, pasti. Jadi dari pendampingan itu, kalau di bawah umur itu orang tua. Kemudian kuasa hukum, sekolah, itu jelas. U, PT, 3A, itu jelas. Itu harus ada di situ. Jadi kita harus benar-benar safety di sini. Karena memang di bawah umur. Berarti bukan asal karena LMD-nya bawa kata-kata, kan dengan prosedur-nya ada pendampingan dari sekolah? Harus ada pendampingan. Harus ada pendampingan. Karena di bawah umur. Oke. Di sini seperti apa? Ya, untuk sementara nanti kita update. Setelah nyampe ke Pores Metro Jakarta Selatan, nanti kita update kembali. Oke. Terima kasih.